Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu Guru Dimanapun Bapak Ibu Guru berada Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat Bapak Ibu, tidak ada kurang suatu apapun Bapak Ibu Guru yang saya hormati Khususnya pengajar Bahasa Indonesia Dimanapun Bapak Ibu Guru berada Bahwa kompetensi dasar materi pokok dan pembelajaran Bahasa Indonesia Pada tahun 2017 Ini berubah ya Berubah dalam arti mengalami remisi Oleh karena itu Bapak Ibu Guru Kita perlu persiapan Terutama di dalam menyusun rencana perasaan pembelajaran Yang tentunya memerlukan energi tersendiri Bagi Bapak Ibu Guru untuk menyusunnya Baik berikutnya Berikut ini akan saya sampaikan beberapa kompetensi dasar materi pokok dan pembelajaran Dan khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7 Kurikulum 2013 Bapak Ibu Guru yang saya hormati Di sini ada kompetensi sikap spiritual Kompetensi sikap sosial Itu dapat dicapai dengan melalui pembelajaran tidak langsung Atau indirect teaching Pada pembelajaran Pengetahuan dan kompetensi keterampilan itu melalui keteradanan Pembiasaan dan budaya sekolah Dengan mempraktekan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa Namun Bapak Ibu Guru yang saya hormati Di sini akan saya Apa namanya Sampaikan beberapa Kompetensi dasar dan materi pokok pembelajaran Bahasa Indonesia Yang tentunya ini berbeda dengan materi-materi pelajaran Pada tahun-tahun awal Diperlakukan bulan 2013 Bapak Ibu yang saya hormati Mengacu pada Apa namanya Silapus Pembelajaran Bahasa Indonesia Kita dapat mengetahui bahwa Sudah dalam Silapus yang ada itu sudah dikelompokkan mengenai Kompetensi dasar dan materi pokok Serta rambu-rambu pembelajaran Dalam arti Untuk pembelajaran ini adalah Kegiatan-kegiatan pokok Yang semuanya nanti pembelajaran ini adalah Disesuaikan maksudnya Disesuaikan dengan metode yang akan digunakan Mungkin bisa menggunakan metode kooperatif Jigsaw Apa namanya STAP Kemudian MHT dan lain sebagainya Namun demikian yang perlu kita pahami bersama Bapak Pada Kelas 7 Kita mulai dengan pembelajaran Bahasa Indonesia itu Dengan memahami teks deskripsi Dari pengertian teks deskripsi Isi teks deskripsi Ciri umum struktur teks deskripsi Kaitan kebahasaan yang digunakan Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati Memang ini agak berbeda Kalau kemarin tidak Kita jarang ya Kita temukan bahwa pembelajaran itu Mana-mana Membahas mengenai pengertian sebuah teks Namun pada Edisi Revisi kurikulum 2013 ini Tek deskripsi itu dimulai dari Pembelajaran mengenai pengertian teks itu sendiri Yang kedua Bapak Ibu materi yang disajikan adalah Strukturnya Kaedah kebahasannya Dan kemudian prosedur setelah teknik-teknik penyuntingannya Ini pada KD 3.2 dan 4.2 Kemudian yang ketiga Pengertian dan contoh teks narasi Kalau ini ada teknik narasi Cerita fantasi ya Termasuk di dalamnya unsur-unsur ceritanya Strukturnya Kaitan kebahasaan Kalimat langsung Dan penceritaan kembali teknik narasi Ini diajarkan di kelas 7 Semester yang pertama Yang kemudian Bapak Ibu yang pada KD 3.4 dan 4.4 Ini ada struktur teks cerita fantasi Yang berdiri dari orientasi komunikasi dan resolusi Kebahasaan Prinsip memvariasikan Memvariasikan teks Ejaan dan tanda baca Setelah langkah menulis Menulis teks Fantasi Kemudian ada teks rosdur Nah Kalau kemarin kan gak salah ini Teks rosdurnya ada di kelas 8 Di sini kelas 7 Sudah ada teks rosdur ya Mengenai ciri umum teks rosdur Struktur teksnya Ciri kebahasaannya Dan simulannya Baik Berikutnya yang ke-6 Variasi pula penyajian Tujuan bahan Ini masih Apa namanya Kaitan dengan teks rosdur ya Variasi kalimatnya Prinsip-prinsip penyusunan kalimat perintahnya Pilihan kata Dan prinsip penggunaan kata Kalimat tanda baca dalam Teks rosdur ini Pada KD 4.6 Berikutnya Ini kalau gak salah ini terbalik ya Kalau kemarin ada Laporan TLHO itu ada di awal Maka ini sudah Pada langkah ketiga Atau kompleksi 3.7 dan 4.7 Kita dapat Kita mengajarkan Tek laporan hasil observasi Sampai pada Penggunaan bahasa Dan ciri umum Laporan tersebut Kemudian 3.8 nya Masih Tek Namanya Tek Laporan hasil observasi ya TLHO nya Struktur teknya Variasi dan variasi kalimatnya Baik Yang ke-3.9 Ada puisi rakyat Ya ciri umum Ciri puisi ini Ini kita Kalau dulu gak ada Tapi kalau tahun ini Atau di Di revisi ini Ada pantun Kuridam dan sair Cara menyimpulkan pantun Kuridam dan sair Kemudian Menerah struktur Puisi rakyatnya Mulai pengembangan isi Variasi kalimat Berita dan ajakan Dalam suatu pantun Yang ke-4 Ada fable Nah fable Fable Ini kalau gak salah Dulu di kelas Berapa ya 9 ke-9 Sekarang ada ciri cerita fable Legenda Memahami langkahnya Kemudian langkah-langkah Penceritaannya Yang ke-5 Yang ke-12 Ya ini titik 4 Tadi ada 3.11 Ini titik 3.12 Ada struktur fable Yang terdiri dari Orientasi Komunikasi Resolusi Dan koda Kemudian teknik Penggambaran tokohnya Ya ini Seperti Cerita-cerita Apa namanya Cerita-cerita Fiksi yang lainnya Bagaimana penggambaran tokohnya Bisa mengulai Percakapannya Kemudian bisa Dilihat dari Kata-kata yang diucapkan Tiap-tiap Dilihat dari Cara menyelesaikan Masalahnya Dan seterusnya Kemudian disini Ada pemeranan Isi fable Ini Lebih lengkap ya Untuk pembelajaran Tema fable ini Baik berikutnya Yang 3.13 Ini ada surat pribadi Dan surat dinas Nah ini kalau Pada pembelajaran K-13 Ini sudah ada Di kelas 8 ya Tetapi kalau pembelajaran K-13 Maksudnya Kalau pembelajaran K-2006 Ini ada di kelas 8 Kalau ini Di K-13 Ada di kelas 7 Mengenai surat Pribadi Kemudian surat Simulan Usaha Pribasi Dan dinasnya Baik berikutnya Yang 3.15 Ini unsur-unsur Surat pribadi Kemudian Mencari kebahasaan Dan cara menulis Surat pribadi Dan dinas Ada semuanya Di sini Baik berikutnya Yang 3.15 Ini literasi Buku fiksi Jadi unsur-unsur Buku Cara membaca Buku dengan SQ3R Jadi mulai Survey Creation Resite Review Dan yang terakhir Cara membuat Rangkumannya Yang ke-16 Hubungan antar Unsur buku Ini mendata bagian Yang akan ditanggapi Mungkin penggunaan Bahasanya Sistematikanya Kemudian Menyusun tanggapan Dalam bentuk komentar Terhadap isi Sistematika Dan seterusnya Ini langkah-langkah Menyusun tanggapan Terhadap Buku yang dibaca Yang ke-16 Hubungan antar Unsur buku Contoh penyusunan Tanggapan Langkah penyusunan Materinya Bisa mendata bagian Isi yang ditanggapi Menyusun tanggapan Menyajikan komentarnya Ya Ini Jadi ada 16 Jadi ada 16 KD Yang akan Kita ajarkan Pada Kelas 7 Kuriburung 2013 Jadi Kalau kita lihat Memang Banyak Lompatan-lompatan Penggunaan Materi-materi Ini Seperti contoh Ada Mengenai Tag deskripsi Yang dulu dimulai Dari TLHO Kemudian kita mulai Dari tag deskripsi Kemudian Untuk Tag prosedur Itu biasanya Di kelas 8 Itu diajarkan Di kelas 7 Kemudian ada lagi Pantun Pengertian Pantunnya Kemudian Gurindam Dan seterusnya Artinya Pembelajaran bahasa Indonesia Saat ini Lebih Lebih komprensif Dibanding Dengan pembelajaran Pembelajaran Pada awal Pembelajaran Kurikulung 2013 Bapak Ibu Yang saya hormati Mungkin itu yang Dapat saya sampaikan Mengenai contoh Mengenai contoh Rencana penaksanaan Pembelajaran Bapak Ibu Dapat mengunduh Di bawah video ini Di bawah video ini Silahkan diunduh Tetapi Sekali lagi Itu sebagai Draft saja Mungkin nanti Akan disesuaikan Mungkin akan Diubah Disesuaikan Dengan metode Yang tepat Diubah Sesuai dengan Karakteristik Silahkan Bapak Ibu Untuk mengembangkan Sendiri Itu pun Saya ambil Juga dari Beberapa Alaman di internet Mudah-mudian Bapak Ibu Bisa Menyusul Rencana penaksanaan Pembelajaran ini Sesuai dengan Rencana Yang telah Pernamanya Dikariskan Di dalam Kalender pendidikan Terima kasih Atas segala perhatiannya Sekali lagi Silahkan diunduh Silahkan diunduh File-file LPP di kelas 7 ini Silahkan diunduh Dan diubah Sesuai dengan Disesuaikan dengan Apa namanya Karakteristik Sesuai Bapak Ibu Semuanya Jadi Jangan menganggap Oh ini salah Tidak Semua silahkan Karena ini merupakan Dram Silahkan untuk Dikembangkan sendiri Kemudian menjadi Satu rencana Pelaksanaan Pembelajaran Yang Komperensi Terima kasih Atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kesalahannya Selamat sore Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati